Pada sudut terpencil di daerah horoson telatan, tepatnya dekat perbatasan dengan Afganistan, terdapat sebuah desa kuno berusia 1500 tahun, yang dikenal sebagai desa kurcaci dan dianggap sebagai salah satu dari tujuh desa paling menakjubkan di dunia. Para ahli meyakini bahwa sekitar satu abad lalu, desa ini dihuni oleh orang-orang bertubuh kerdil dengan ukuran sekitar 50 cm. Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa sekitar 200 rumah dan tanah liat yang membentuk desa ini 70 atau 80 diantaranya memiliki ketinggian yang sangat rendah. Hunian ini memiliki tinggi sekitar 1500 cm dengan pintu sempit yang tidak dapat dimasuki tanpa membukuk. Desa ini bernama Mahuni yang meskipun berusia sekitar 1500 tahun, arsitektur ini terlihat seperti berasal dari 10 tahun yang lalu. Rumah-rumah sederhana di Mahuni mempertahankan desain kuno yang terbuat dari kayu, lumpur, batu, dan jerami. Rumah-rumah ini dibangun pada cekungan di area bukit dengan ruang utama yang lebih rendah sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Karena itu, rumah-rumah ini sering membutuhkan tangga untuk menghubungkan pintu masuk ke lantai dasar rumah. Panjang dan lebar rumah-rumah ini berkisar antara 1,5 hingga 3 meter atau 3 x 5 meter dengan ketinggian langit-langit. Sekitar 1,5 meter setiap rumah memiliki satu ruang kecil untuk menyimpan jelai serta gandum. Ditambah tungku kecil untuk memasak serta beberapa kamar yang sangat kecil untuk memelihara hewan dan peralatan lainnya. Ada juga ruang tamu, kamar tidur, dapur, bengkel rajut, dan sebagainya. Di rumah yang kecil ini, satu keluarga dapat beranggotakan delapan orang. Dan mereka tidak memiliki masalah dengan kondisi kehidupan, kendati, rumah-rumah dimahoni tampak sederhana, dan dibangun dengan bahan-bahan sederhana pula. Tetapi, membangun rumah-rumah mongil ini bukanlah perkara sederhana. Demikian ini karena penduduk memiliki akses yang terbatas. Selain itu, rumah-rumah yang lebih kecil lebih mudah dipanaskan atau dininginkan daripada rumah yang lebih besar. Pada tahun 2026, terdapat sekitar 125 keluarga dengan populasi sekitar 700 orang yang tinggal di Mahoni. Diduga bahwa pada mulanya, mereka adalah orang Afganistan berpaham sunni yang bermigrasi ke daerah tersebut. Pada ratusan tahun silam, di mana kemudian mereka terisolasi dan tidak memiliki banyak komunikasi dengan orang luar. Kawasan ini sebenarnya meliputi beberapa desa, beberapa di antaranya adalah Mahoni, Tutak, Lejuna, dan Damai, Jalur Mo, dan lain sebagainya. Semua warga di desa-desa ini memiliki kesamaan karakter agama dan gaya hidup. Sampai sekitar 50 tahun yang lalu, semua penduduk di desa ini tidak minum teh serta tidak memakan daging. Keyakinan bahwa penduduk Mahoni memiliki tubuh kerdil di masa lalu tidak hanya didasarkan pada tahun arsitektur di kawasan ini. Akan tetapi, pada tahun 2005, tubuh mumi berukuran sekitar 25 cm telah ditemukan di wilayah ini. Penemuan tersebut kemudian memicu keyakinan bahwa kawasan di sudut terpencil Iran ini pernah menjadi rumah bagi kota Kurcaci kuno. Kendati kemudian, para ahli telah menemukan fakta bahwa mumi tersebut sebenarnya adalah bayi prematur yang meninggal sekitar 400 tahun yang lalu. Kurangnya nutrisi itu dipengaruhi oleh kondisi geografis yang kering dan terpencil yang membuat para penduduk kesulitan memelihara ternak, menanam lobak, biji-bijian kurma, dan beberapa tanaman lain yang menjadi makanan pokok bagi mereka. Di sisi lain, akses ke kota-kota sekitarnya juga sangat sulit serta tidak ada sarana untuk melewati pegunungan. Karena itu, desa ini tetap tidak memiliki akses dan tidak dikenal oleh dunia luar. Beruntungnya, sekitar 70 tahun lalu saat kawasan ini mulai ditemukan, pemerintah mulai membuka jalan untuk mencapai kawasan ini. Bersama dengan makanan serta beberapa fasilitas lainnya dengan adanya transportasi yang terhubung ke desa-desa, orang-orang di kawasan ini dapat mencapai kota-kota terdekat dan memakan suatu yang lebih baik. Orang-orang muda mulai pergi ke kota, terdapat, dan membawa kembali uang dan makanan, sehingga keadaan di desa ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelumnya rata-rata penduduk di kawasan ini memiliki tubuh pendek serta kekar, maka saat ini mereka telah memiliki tubuh tinggi serta ramping. Namun, meskipun demikian, sebagian besar dari ratusan penduduk Mahoni saat ini telah memiliki tinggi rata-rata. Tetapi, pengingat akan perawakan nenek moyang mereka yang lebih pendek dari ukuran orang-orang pada umumnya masih bertahan hingga saat ini.